Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beirut, Libanon diserang oleh seorang pria bersenjata pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut keterangan tentara Libanon, kondisi saat ini seluruh staff aman. Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beirut, Libanon diserang oleh seorang pria bersenjata pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut keterangan tentara Libanon, dipastikan pada saat ini kondisi seluruh staff aman. Saat kejadian, tentara membalas serangan dengan mengeluarkan tembakan. Terdengar suara tembakan yang berlanjut selama kurang lebih setengah jam di sekitar Kedutaan Amerika. Tembakan tersebut melukai penyerang dan kemudian dipindahkan ke rumah sakit untuk perawatan. Disebutkan penyerang adalah warga negara Suriah. Sementara Kedutaan Besar Amerika Serikat turun memberikan penjelasan perihal penyerangan itu. Dikutip dari Almayadin, dijelaskan insiden itu terjadi pada pukul 8 lewat 34 waktu setempat. Fasilitas Kedutaan dipastikan aman dan staff dalam keadaan selamat. Penyelidikan tengah dilakukan dan pihaknya akan menindaklanjutinya dengan pihak berwenang terkait. Demikian informasi terkini Syedara Lund. Saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serambi News, website dan facebook serambinews.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!